Pemeriksa meski baru dibuka dan dibersihkan oleh warga dan karang taruna setempat, pesona air terjun curup kembar yang masih asri dan alami, serta terdapat kuah yang unik diharapkan menjadi daya tarik oleh pengunjung untuk datang ke lokasi wisata ini. Air terjun kembar ini berada tidak jauh dari pemukiman warga atau sekitar 200 meter di kawasan perbukitan yang berada di Dusun Rimba Candi, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Dinamakan air terjun kembar karena ada dua aliran air terjun yang berdekatan. Selain memiliki udara yang sejuk dan asri, aliran air yang mengalir juga sangat jernih sehingga sangat menarik untuk bermain air dan bersuah foto di kawasan ini. Untuk memudahkan pengunjung yang datang di antara kedua air terjun, dibangun jembatan yang terbuat dari bambu. Uniknya lagi, di sisi air terjun terdapat goa yang memiliki panjang sekitar 15 meter. Tak heran, jika air terjun curup kembar menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Menurut Ketua Karang Taruna setempat, Ibrahim mengatakan, lokasi air terjun kembar ini sudah lama ditemukan warga. Namun, baru kali ini dibuka untuk dijadikan objek wisata kelompok Karang Taruna dan warga. Harapan warga sekitar yang sama di sini ya, kami sebagai pengelola Karang Taruna, di sini saya mengharapkan sekali, mudah-mudahan untuk tetap banyak ini, kita lebih maju ke tempat pari wisata ini. Biar kita menarik pari wisata-pari wisatawan ke tempat kami. Objek wisata air terjun kembar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dari Kota Pagar Alam, Yudify, WNI News, melaporkan.